musik 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 rencana kita hari ini membersihkan ini filter yang 4 filter ya ini yang 42 setelah dipasang ini sudah dipakai sekitar 2 tahunan 2 tahunan guys tapi jika selalu bersihkan nah sekarang kita akan bikin tutorial cara membersihkan semua orang bisa melakukan ini bisa dilihat ini sudah kuning ini akan airnya kita airnya kami benar-benar penuh sama zat besi jadi kita pakai 4 filter pun masih kuning kadang-kadang kalau gunung banget tapi tidak puas musik musik jadi di filter kami memakai 4 filter seperti yang saya bilang pertama saya pakai tahap 1 di tahap pertama itu ada sedimen atau filter PP yang ukuran 03 ya ini dia ini angkor 03 bisa dilihat saya akan menunjukkan ini ya guys ya saya sudah bilas sedikit tapi masih tetap saja puter sekarang kita pindah ke filter filter atau saringan yang kedua dan di saringan kedua saya memakai cutrick 01 lebih padat biar airnya lebih bersih ke depan next tahap ketiga oke kita buka tahap ketiga disini saya memakai cutrick CTO atau carbon block ya fungsi carbon block saya sudah jelasin di sebelumnya ya oke tahap berikutnya tahap atau tahap keempat filter keempat kita buka sekarang kita buka sekarang ya oke tahap keempat ini saya memakai GATCH atau granulate activated carbon yang fungsinya saya juga sudah jelasin di video sebelumnya ya GATCH sebenarnya dia lebih berfungsi untuk membuang bau dan racun yang ada dalam air ya periksa di bagian penutup atas biasanya banyak sekali kotoran ya ini tampilannya semua ya maaf sedikit perantakan pastikan di bagian penutup juga dibersihkan karena biasanya kotoran bisa nimpel di bagian atas ini alat-alat yang kita butuhkan satu buah pur nah ini sikat wc ya teman-teman tapi kita motif potong bertipis agar masuk ujungnya itu ke portnya biar pas nanti kita pakai port listrik kalau saya peragakan disini biar jelas ya oke sudah tetik disini terus dikejarin saya lanjut praktekin dulu nanti teman-teman kita menggunakan sabun sabun cuci piring biar lebih aman dan lebih baik menurut saya kalau teman-teman mau pakai sabun yang lainnya juga silahkan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas harus dibersihkan juga pakai sikat biasa dan bagian ujungnya juga biasanya masih ada sekitar merah yang saya tunjukkan tinggi pinggirnya juga kalau bersih banget ya itu karena nggak kena sikat pur tadi ya jadi harus sikat manual dibanding luarnya agar lebih bersih yang jelas semua sudut jadi yang kena sikat pake pur tadi disikat manual karena nggak mungkin sikat pakai pur tadi bagian luar dan bagian luarnya memang lebih bersih kalau pakai manual kayak gini sekarang kita akan cuci yang tahap kedua housing atau rumah yang kedua jangan lupa kalau memakai sabun sedikit kalau enggak ya nggak akan bersih seperti cup satu yang dipasukkan sabun masukkan air sedikit dan lalu disikat pakai sikat yang sudah dimodif di pur kalau rencana mencuci kayak begini harus benar-benar siap untuk basah atau kena sabun ya guys ya jadi itu benar-benar di kakinya itu penuh sama sabun Nah lihat kayak begini dan tara kita sudah bisa melihat hasil kedua tabung atau dua hosin yang kita sudah bersihkan sebelumnya di sebelah kaki kita sekarang sekarang adalah tahun yang ketiga yang dua udah lumayan bersih guys ya kita lanjut semangat 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 tetap keras tapi tetap semangat untuk mendapatkan hasil yang maksimal guys ingat bagian luar lagi ya bagian sudut-sudut luar bawah dan bagian rat penutup di atas guys jangan lupa biar bersih sekarang kita menuju ke housing keempat jadi tetap semangat satu lagi selesai titik lagi selesai dan gak sabar lihat hasilnya guys guys biasanya tabung yang terakhir atau keempat itu kurang kotor dibandingkan sama tahap-tahap sebelumnya yang paling kotor pastinya itu tahap satu tahap dua tahap tiga udah mulai kurang dan keempat itu pasti paling kurang sekali karena dia paling terakhir guys sekarang waktunya pembilasan guys bisa lihat sekarang hasilnya tapi pasti masih ada sedikit minus kita nggak kena atau nggak bisa disikat karena dia akan tersembunyi tapi selebihnya yang bisa dijangkau pasti semuanya baik-baik saja guys coba diperhatikan baik-baik kalau masih ada yang masih mis kita bisa bersihkan sedikit guys ini benar-benar ini benar-benar sisa-sisa yang masih agak keras ini saya sortir satu-satu yang masih ada sisa kotoran keraksan besinya dan saya sikatin bersih biar hasilnya maksimal gitu guys selamat menikmati selamat menikmati ke pembelasan pembelasan terakhir ini pelasan tangki yang ketiga dan keempat guys Oke sabar sedikit lagi udah mau selesai berikutnya guys tahap ketiknya atau karun blok cepat sebelum masuk keempat pastikan kepala penutupnya yang bersih ya kayak kayak begini atau kalau kotor bisa disikat akhirnya housing yang keempat pun kita pasang tahap keempat yang berisihkan kartrik kacik ya bisa dilihat sekarang sudah sempurna dan jauh lebih bersih dibandingkan pada saat kita bawa ketama di kartrik masih kelihatan jelas bekas zat sinyal tapi gak apa-apa pelik titik sudah bisa dibersihkan kalau teman-teman mau mengganti kartriknya silahkan disini saya mau nunjukin hasil airnya sudah dibersihkan aparnya pahal pencang karena disini kalau sudah siang air memang enggak kencang-kencangnya guys Terima kasih guys untuk menonton jangan lupa di like subscribe dan share kalau ada pertanyaan silakan titik di kolom komentar biar saya balas sejumatnya kasih terima kasih terima kasih